Intro Hai sahabat kompas.com Sudah dengar kabar terbaru soal citanyang fashion week atau CFW belum? Ya seperti video di awal tadi, gelaran CFW yang ada di kawasan Duku Atas Jakarta Pusat sempat diplokade oleh petugas. Apa alasannya karena gelaran CFW tersebut dinilai telah menyebabkan kemacetan lalu lintas? Sebenarnya, kemacetan akibat CFW itu sudah mulai terjadi semenjak viralnya unggahan masyarakat soal kawasan stasiun MRT Duku Atas. Menurut pihak kepolisian, lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman Tersendat hingga 4 km, yakni sampai kawasan Semanggi dan Senaya. Sebab, tak hanya diramaikan kaum remaja, kawasan Duku Atas kini juga didatangi masyarakat umum yang sekadar ingin tahu kegiatan citanyang fashion week. Nah, hal inilah yang menurut polisi menyebabkan fungsi jalan jadi terganggu. Lantaran menyebabkan kemacetan, di lekangan ini muncul wacana nih kalau lokasi Citanyang Fashion Week itu bakal dipindahkan. Tapi, sejauh ini belum ada kepastian ya soal lokasi pengganti Duku Atas itu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga bilang kalau relokasi tak bisa langsung dilakukan karena harus menyediakan tempat pengganti yang layak. Meski begitu, saat ini ada sejumlah pihak salah satunya Cama Cilanda yang mengaku berencana membahas relokasi ini dengan sejumlah manajemen mall yang ada di wilayahnya. Rencananya sih, para remaja yang ingin ikut kegiatan menyerupai citanyang fashion week bisa melakukannya di mall wilayah Jakarta Selatan terlebih yang sepi pengunjung. Hmm, ide pemindahan lokasi CFW ke mall kayaknya lumayan juga ya. Hitung-hitung bisa membantu aktivitas usaha sejumlah mall yang sepi akibat pandemi COVID-19. Eh, tapi tunggu dulu. Gimana ya pendapat para remaja soal rencana relokasi area CFW? Terus harapan kalian apa nih buat kedepannya Citayam Fashion Week? Supaya rame aja terus, jaya aja sampai di sini. Nah, berbeda dengan Febri Rachel Rama, beberapa remaja lain justru gak keberatan jika CFW direlokasi. Ini dia komentarnya. Ya, setuju-setuju aja sih. Oh ya, untuk itu kenapa nih kakak setuju? Ya, kalau di sini kan agak sempit. Kalau rame rame banget, kalau sepi ya gini enak kalau lebih sepi gitu. Kalau rame kan gak dapet jalan, gak ada yang gitu. Tapi kakak lebih suka melihat Citayam Fashion Week ini yang sepi seperti ini, yang nongkrong-nongkrong aja. Atau yang kemarin yang rame banget sampai gak kelihatan. Yang gini sih. Yang gini sih. Lebih enak gitu kemandangannya. Lebih kelihatan. Biar bisa lebih, biar lebih enak gitu. Lebih nyaman sepi gini daripada rame-rame kemarin. Tapi melihatnya kayak enak gak sih dari pengendara juga lancar atau bagaimana? Ya, enak kayak gini. Gak gini daripada rame-rame. Kalau kemarin kan macet gitu. Kalau bisa pindah-pindah sih ke tempat yang lebih besar, luas gitu. Gak ganggu pengendaraan. Jadi memang ada yang pro dan kontra ya soal rencana relokasi Citayam Fashion Week ini. Nah, tapi ada beberapa sarani yang disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Terisati, Trubus Rahadiansyah pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pertama, soal blokade jalan. Ia menilai seharusnya pemprov DKI menyikapi fenomena ini sebagai ajang kreativitas generasi muda yang ingin menunjukkan eksistensinya. Di sisi lain, pemprov DKI justru menyikapinya sebagai ajang yang mengganggu ketertiban umum. Kemudian, Trubus juga menyarankan pemerintah agar membuat kebijakan soal aturan penyelenggaraan Citayam Fashion Week. Menurut dia, aturan itu dibuat agar tidak menimbulkan kesan negatif bagi masyarakat. Contohnya dengan mengatur penyelenggaraan Citayam Fashion Week satu minggu sekali seperti Car Free Day. Jadi, itu dia ulasan soal rencana pemprov DKI memindahkan lokasi Citayam Fashion Week. Kalau menurut kalian gimana? Setuju nggak dengan wacana relokasi ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian news update kali ini. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Journey melihat dunia. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! 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 Terima kasih telah menonton!